Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini Yang akan berbagi berbagai informasi seputar alat berat kepada kita semua Dan semoga video-video yang ditampilkan selama ini itu bermanfaat bagi kita Untuk menambah wawasan kita Di video kali ini kita akan melihat Escapator PC200 Komatsu Yang hendak naik ke Trado atau ke Tronton Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama Di video ini, Escapator PC200 Komatsu Hendak naik ke Trado atau ke Tronton Warna putih itu Dia mengangkat alatnya itu ya Kemudian memasukkan tracknya itu ke atas mobil Trado ini Gitu ya Kemudian dia memutar alatnya itu Kemudian dia mengangkat seluruh bodi Gitu ya Setelah dia mengangkat seluruh bodi Kemudian dia mundur secara perlahan-lahan Segedar berbagi pengalaman ketika menaikkan Escapator ke Trado Sejauh pengalaman saya sebagai operator Escapator Jika Anda ingin menaikkan Escapator ke Trado Pastikan posisi track dan Trado itu sejajar ya teman-teman Karena biasanya track dan Trado itu lebarnya hampir sama Kalaupun berbeda itu hanya beberapa sentimeter saja Dan usahakan tidak terlalu jauh ya teman-teman Perbedaan antara track sebelah kiri dan kanan Dari bak Trondon itu atau dari meja Trondon itu ya teman-teman Agar tidak terpelajet Jadi Escapator PC200 komaksu ini sendiri Ini sudah banyak ya teman-teman Digunakan di seluruh dunia Bahkan di kota-kota maupun di pelosok-pelosok Dan perkebunan banyak kita jumpai Perusahaan-perusahaan atau perkorangan yang menggunakan Escapator PC200 ini Di samping kualitasnya yang memang prima Dan juga Escapator komaksu ini Sudah teruji di segala medan Baik dari segi kualitas Maupun ketahanan Escapator komaksu ini memang sangat luar biasa teman-teman ya Sejauh pengalaman saya Saya pernah membawa Escapator komaksu Mulai dari PC100 hingga PC300 Beberapa tahun saya membawanya Memang ketahanan Escapator komaksu Memang luar biasa Baiklah teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa